Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Natani tenok tetap selalu semangat dan optimis salam sejahtera untuk kita semuanya semoga teman-teman peternak kelinci khususnya di Indonesia dalam keadaan sehat walafiat tentunya dan lebih semangat dan terus tercapai apa yang diharapkan kembali lagi ini ke channel nata ini channel dunia pertanian dan peternakan khususnya kita membahas tentang perkelincian jadi segalanya akan kita bahas ya mulai dari jenis-jenis perawatan pengobatan sampai pas kejual kandang semuanya akan kita bahas nah malah ini Alhamdulillah kita masih bisa panen jadi panen anakan New Zealand white nih sudah kita keranjangin ada anakan sekitar sembilan ekor niat indukan satu ekor ya akan kita bawa karena ini memang sudah rutin ya anaknya sudah sudah mulai kosong mungkin bulan-bulan depan ini sudah ada lagi karena memang sebagian sudah ada yang mulai disapih dan juga yang sedang beranak nah itu sedang ada anakannya untuk makan sendiri di sini sangat sederhana dan sudah terbukti bagus di ternaknya ya ada ampas tahu dengan mix bisa dedek dedek bisa juga polar ataupun brand ya untuk hijauannya daun pisang bisa rumput sawah juga bisa ini anak-anakannya normal-normal saja ya nah itu sisa-sisa pokok pisang atau daun pisang sedang makan ini tetap doyan ya karena memang kelinci sebenarnya tergantung bagaimana cara kita membiasakan kalau sudah terbiasa Insyaallah tetap aman-aman saja ini untuk induk-indukan awal persiapan menjadi indukan untuk kandang ini 60 kali 80-an sudah cukup sekali bahannya kalau di belakang itu dari bambu ya tapi bambunya dibalik untuk yang kulit itu di dalam kandang untuk kanan-kiri dari GRC ini GRC terbukti aman alasnya dengan bambu nah lebih cocoknya di daerah panas itu dengan bambu lebih aman walaupun kelincinnya kita besar atau gemuk mulai disapih ini ada enam ekor udah bisa disapih nah nah pembakannya sudah mulai habis ini anakan yang penting pakannya jangan terlalu banyak ya karena nafsunya masih sangat tinggi untuk makan tapi parutnya masih belum siap yang penting ada pakannya ya syukur-syukur sering kalau untuk anakan jadi untuk disapih bisa 30-40 harian sudah harus dipisah ya aman-aman saja seperti ini nih seumur 30 harian nah kalau ini udah mulai keluar itu ada enam ekor ini sebentar lagi kalau udah pernah keluar semua boxnya bisa diambil ya jangan ditaruh di dalam terus karena agar tidak sampit aja jadi ruangannya lebih lebar lebih luas kalau anaknya sudah pada keluar diambil boxnya untuk hindukannya musilan musilan warna ya oke terima kasih ya teman-teman semuanya semoga tenaknya terus lancar terus tetap beranak-pinak dan memberi manfaat untuk peternaknya sekian ini laporan dari saya untuk paninan kali ini udah anakan sapian dan indukan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati